Apa bedanya game developers sama game publishers? Yuk kita bahas di video kali ini. Oke, jadi teman-teman pernah denger istilah game developer dan game publishers ya. Bedanya apa sih? Kalau game developers itu adalah perusahaan yang membuat gamenya. Jadi yang mereka lakukan adalah mereka mendesain gamenya, membuat artnya, kemudian mengimplementasikannya, hasilnya menjadi sebuah game. Itu adalah pekerjaan game developers. Nah, terus game publishers ngapain? Nah, tugasnya game publishers adalah memastikan game yang sudah dibuat tersebut bisa sampai ke tangannya konsumen. Mungkin analoginya seperti di industri percetakan ya, buku gitu ya. Ada yang namanya penulis buku, mereka yang membuat bukunya, dan ada penerbit buku yang mendistribusikan buku tersebut. Jadi kurang lebih hampir mirip analoginya di game pun sama, ada yang mendevelop dan ada yang mempublish. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih game developer butuh publishers? Padahal kalau kita lihat, sebenarnya dia bisa ajakan nge-publish gamenya sendiri. Kayak misalkan di Steam, teman-teman bisa lihat ya, ada tulisan developernya siapa, publishernya siapa, itu juga bisa dari studio yang sama gitu ya. Dia yang nge-develop juga, dia yang nge-publish juga. Di mobile pun sama gitu ya, seorang developer bisa punya akun Google Play, akun App Store, dan memasarkan gamenya langsung di market. Nah, balik lagi ke pertanyaannya, kenapa sih sebenarnya butuh publishers? Alasan nomor satu dan paling utama biasanya adalah karena dari sisi skillset. Biasanya, developers itu skillsetnya lebih banyak dari sisi teknikal. Gimana caranya membuat game yang bagus, gimana caranya membuat game yang tidak ada bug-nya, gimana caranya bikin art yang bagus, dan kalau kita ngomong publishers, skill yang dibutuhkan lebih banyak dari sisi bisnis, terutama dari sisi marketing, dari sisi communication, community building, branding, dan lain sebagainya. Jadi, kebanyakan developer memang tidak ingin memikirkan bagaimana cara eksekusi menjualnya day-to-day. Yang mereka inginkan adalah membuat karya. Jadi, itu alasan nomor satu yang biasanya menyebabkan kenapa game developers memilih untuk fokus membuat karya dan meminta bantuan dari publishers dengan kerjasama agar ada yang membantu menjualkan gamenya. Tapi, kalau misalkan developer sendiri tidak ingin atau merasa mampu untuk melakukan publishing, why not? Aksesnya sudah tersedia sekarang. Tapi, ada lagi satu alasan yang membuat kenapa game developers, terutama di Indonesia belakang ini, banyak yang sedang gencar-gencarnya mencari publishers. Untuk menjawab itu, aku akan menjelasin kepada teman-teman, biasanya seperti apa sih deal bisnis yang terjadi antara developers sama publishers. Nah, jadi cara kerjanya adalah, seorang game developers biasanya punya ide game, baik itu sudah dalam bentuk prototype, masih pitch deck, sudah ada demonya, apapun bentuknya gitu ya. Itu yang mereka lakukan adalah mereka akan mencari publishers. Mencarinya di mana gitu ya. Sekarang daerah digital, mau mencari di internet, kalian bisa nemu ada list 300 publishers yang ada di seluruh dunia, yang bisa kalian kontak, atau kalian bisa ikut event-event seperti Gamescom, GDC, dan event-event lainnya, untuk bertemu dengan publishers. Yang dilakukan adalah game developer tersebut akan pitching kepada publisher, menceritakan, ini game yang mau kita bikin. Nah, biasanya, yang game developer lakukan adalah, mereka akan meminta kepada publishers, item-item apa aja yang mereka butuhkan, sebagai bentuk support dari publishers. Biasanya yang paling pasti adalah, mereka akan minta support marketing. Berarti minta bantuan publisher untuk menyiapkan budget, agar bisa melakukan marketing. Kemudian yang biasa dilakukan juga adalah, meminta bantuan untuk melakukan quality assurance. Itu bisa juga dilakukan oleh publishers. Yang cukup common adalah, meminta bantuan bagi publishers, untuk melakukan namanya lokalisasi, atau men-translate ya, bahasa dari gamenya ke, negara-negara yang kira-kira potensial. Hal lain yang juga bisa dilakukan oleh publishers, biasanya yang tidak ingin developer lakukan, dan minta tolong publisher lakukan adalah, porting. Misalkan tadinya gamenya untuk, hanya PC only gitu ya, publisher bisa membantu, mencarikan partner, atau dia punya in-house developer sendiri, yang bisa melakukan porting, ke platform-platform seperti, Playstation, Xbox, Nintendo Switch, dan lain sebagainya. Cuma yang cukup banyak terjadi saat ini juga, banyak developers yang, turut menyertakan bantuan, dalam bentuk development fund. Jadi, tadi kan teman-teman, baru sampai prototype, atau baru sampai demo gitu ya, masih butuh budget nih, untuk bisa menyelesaikan gamenya. Nah, biasanya ada juga yang, game developers yang meminta bantuan dari publisher, agar bisa mendapatkan, funding untuk membiayai, pembuatan dari gamenya tersebut. Kita ambil, analogi aja ya, misalnya, untuk funding, development funding, butuhnya 100 ribu dolar. Kemudian, untuk keperluan lokalisasi, porting, key, dan lain sebagainya, butuh 50 ribu dolar. Dan untuk kebutuhan untuk marketing, dari publishers-nya, dibajetkan 50 ribu dolar juga. Jadi, total ada 200 ribu dolar, secara value, yang akan diberikan publishers, kepada game yang kita buat. Tapi, 200 ribu itu bukan hibah, bukan grant. Bisa dibilang itu seperti, hutang ya. Istilahnya sih sebenarnya kita sebutnya, minimum grant ya, atau MG. Tapi, basically, itu adalah nominal yang harus, dikembalikan, atau istilahnya direcoup, oleh developers, melalui gamenya, ketika game-game tersebut, sudah dipublish. Jadi, selama game tersebut, sudah jadi nih, kemudian sudah launching, semua revenue yang terjadi, selama game itu launching, sampai si publishers-nya, balik modal, ROI gitu ya, 200 ribu-nya itu, biasanya revenue-nya akan mengalir, sebagian besar ke publishers. Ada yang bahkan, 100% mengalir ke publishers, sampai rekoup, baru nanti, deal-nya bisa macam-macam, bisa pada akhirnya 50-50, 70-30, itu pure negotiation, based on banyak faktor lah, yang bisa menjadi, pertimbangan, dari revenue sharing-nya. Nah, si minimum guarantee ini nih, yang menjadi, incaran, para game developers, untuk, menjadi apa ya, sepanjang modal ya, modal usaha gitu, untuk bisa membuat gamenya. Istilahnya mungkin berbagi resiko ya, oleh karena itu, teman-teman ketika pitching, itu juga harus pikirkan nih, dari sisi bisnisnya, seperti apa potensinya gitu, karena basically ini, deal bisnis ya, public service bukan, yayasan amal gitu ya, yang bisa memberikan uang dengan mudah gitu ya, itu, it's basically bisnis. Jadi teman-teman juga, walaupun, fokusnya hanya mengembangkan game, tapi, seperti di video yang pernah saya buat ya, market research itu penting, karena, itu salah satu hal yang, jadi pertimbangan publisher, apakah, mereka berani, untuk chip in, memberikan MG, kepada game kalian, atau tidak. Nah, tapi cerita tadi itu, sebenarnya, situasi yang, banyak ditemukan, di publisher-pubbisher, di game PC ya, game premium, karena kalau di publisher yang mobile, itu agak, beda nature-nya, jadi memang, kalau arsa Indonesia kan, dari 2011 sampai 2021, kita memang fokusnya di mobile, baru di 2021, akhir, kita mulai masuk ke PC, diversifikasi bisnis, dan kita melihat, sebuah, behavior dari publishers, yang cukup, mengagetkan gitu ya, sesuatu yang tidak pernah kita lihat sebelumnya, ketika kita mencari publisher untuk mobile, ini, menarik nih, di platform PC gitu ya, karena kalau case-nya di mobile, kalau tadi kan di PC, teman-teman bawa pitch deck, tapi ketika sudah, premisa sudah kuat, market rate sudah bagus gitu ya, demonya sudah menarik, walaupun belum jadi gamenya, publisher sudah mau sign deal, nah biasanya, kalau publisher mobile, gak kayak gitu cara mainnya, jadi kalau dulu, ketika kita arsa Indonesia, ngebawa game mobile-nya, dan pitching ke publishers, di event-event game ya, kayak di game Skemato GDC, biasanya mereka akan bertanya gitu kan, oh ini, retention day 1-nya berapa, retention day 7-nya berapa, retention day 30-nya berapa, berapa monthly active user, segala macam, aduh pertanyaan udah metrik-metrik, seperti yang video yang pernah kita bahas ya, tentang hal yang harus diperhatikan, kalau membuat game mobile gitu, jadi, kalau di publisher mobile, yang mereka lakukan adalah, mereka akan menyuntik dana, untuk game yang sudah jadi dan proven, makanya tricky sekali, agak sulit nih, bagi game developers, yang memang butuh pendanaan, that's why, itu juga menjadi alasan, kenapa trend-nya di Indonesia, lagi banyak-baiknya game developers Exodus ya, dari yang tadinya bikin game mobile, pindah ke game PC, nah, jadi teman-teman, buat yang mulai kepikiran nih, aduh, kayaknya menarik nih, aku pengen cari publisher nih, gimana nih, apa yang harus aku persiapkan gitu ya, ya, teman-teman bisa mulai melakukan dari, melakukan market risk yang benar, membuat mistake yang bagus gitu ya, kalau misalkan bingung, jangan khawatir, karena, saat ini, di Indonesia, lagi banyak program ya, yang bisa teman-teman ikuti, yang bisa ngebantu teman-teman berlatih, menyiapkan, PCDK yang bagus, menyiapkan market risk yang bagus gitu ya, kalau teman-teman yang baru mulai banget, bisa ikut program namanya, Game Seed, ini program kerjasama AGI, dengan Indie Game Group Indonesia, dengan Google, dan Paracraft, dan kalau misalkan teman-teman, ngerasa levelnya kayak, oh aku udah di atasnya situ gitu ya, pengen yang lebih, intensif lagi, dan materi yang lebih dalam lagi, bisa ikut, Indonesia Game Developer Exchange, IGDX Academy, itu juga teman-teman nanti akan mendapatkan mentor, yang bisa ngebantu teman-teman, menyiapkan game teman-teman, agar bisa dapat deal publishers, oke, paling itu aja untuk video kali ini, semoga ngebantu memperjelas ya, bedanya game developer, sama game publishers apa, dan dealnya seperti apa, dan kenapa kita butuh publishers gitu ya, gak semua developer butuh gitu ya, tapi kalau misalkan teman-teman merasa, oke kita butuh publishers, nah teman-teman bisa menyiapkan diri, agar bisa mendapatkan deal dengan publishers, itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat, jangan lupa kalau misalkan ada pertanyaan, apapun terkait dengan game development, bisa ditinggalkan di komentar, kita bertemu lagi di video berikutnya, dadah!